Hai maplis kali ini gua lakukan panjang-panjang gua bakal ngasih tahu spesifikasi tentang game Valorant yang lagi rame belakangan ini iklan ada dimana-mana di YouTube di berbagai macam platform gue suka lihat mungkin ini hyper gede jadi buat kalian yang nggak tahu bisa tahu gitu ya ini enggak terlalu berat kok spesifikasinya langsung aja lalu disini cuman butuh Windows 7 8 atau 10 yang 64-bit RAM 4GB VRAM 1GB ini minimum ya spesifikasi untuk komputer dan lab selebihnya lebih spesifiknya itu minimum speknya kalau main di 30fps tapi gua nggak rekomen ya ini lu cuman bisa lu bisa pakai Intel Core Duo 8400 sama Intel HD 4000 ya bisa main game ini tapi dengan catatan 30fps mungkin lu harus ngorbanin resolusi sama settingan grafiknya di low-in semua supaya lebih enak juga experience-nya terus ada recommended untuk lu bisa main di 60fps ini pakai Intel Core i3 4150 generasi Haswell generasinya udah cukup tua ini tahun 2014 kayaknya kalau Haswell atau 2015 gua lupa GeForce GT 730 juga VGA yang udah lama sekali lu bisa dapetin dengan harga juga mungkin 500ribuan juga untuk high-end speknya itu Intel Core i5 4400 jadi ini seri masih seri 4000 harusnya enteng banget sama GTX 1050 Ti juga udah nggak terlalu mahal sekarang udah murah lu bisa dapetin secondnya 1.500.000 gitu kok malah bahas 1050 Ti jadi menurut gua ini enteng banget kalau spesifikasinya lu bisa main kalau punya laptop di tahun 2017 mungkin atau 2016 1819 masih aman banget karena layaknya game e-sport itu apalagi ini game free-to-play harusnya bisa ngasih optimisasi sama spesifikasi yang enteng supaya bisa dimainin sama banyak player gitu kan tujuannya kan gitu ya kalau free-to-play harusnya so semoga bermanfaat video ini bisa kasih like share kalau kalian suka juga ke temen-temen kalian yang masih bingung laptopnya kuat apa enggak ya menfaloran daripada kalian udah download ternyata nggak kuatkan sayang ya udah nunggu lama-lama sesuatu aja gua beratama sign out abone ol